Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan sehat semua ya jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan diterpikahi segalanya amin ya rabbal amin Oke to the point aja langsung kita lanjut di FAT selanjutnya yaitu di FAT 4 ini ya kemarin di FAT 3 ya tadi ya di FAT 3 ini kita membahas tentang Stellar ya Stellar daripada patokan utama dari konsensus ya konsensus eh protokol ya yang digunakan oleh Pai Network ya Nah eh disini kita lanjut untuk pengantar ya untuk memahami kita algoritma konsensus yang disederhanakan teman-teman Nah seperti apa sih sebenarnya Pai Network ini kok bisa sampai algoritma konsensusnya itu lebih disederhanakan lagi gimana sih nah ini kita pertanyaan yang kita akan bahas kita akan pelajari ya Oke lanjut teman-teman langsung aja sebelum melompat untuk memperkenalkan algoritma konsensus Pai ya sebelum melompat ya sebelum langsung konsensus Pai itu seperti apa sebelum itu ada baiknya untuk memiliki penjelasan sederhana tentang apa yang dilakukan algoritma konsensus untuk blockchain dan jenis-jenis algoritma konsensus yang umumnya digunakan oleh protokol blockchain yang umum digunakan ya Bitcoin dan SCP ya stelar konsensus protokol bagian ini secara eksplisit ditulis dalam cara yang terlalu sederhana yang terlalu disederhanakan demi kejelasan dan tidak lengkap untuk akurasi yang lebih tinggi lihat bagian adaptasi ke stelar konsensus protokol di bawah ini dan bacalah makalah makalah protokol kondisi stelar ini mungkin ada makalah kondisi stelarnya di sini ya dicantumkan Oh dipa apa di white papernya painetur blockchain adalah sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan ya yang toleran terhadap kesalahan toleransi jadi terhindar daripada kesalahan-kesalahan secara teknis dalam sebuah transaksi yang bertujuan untuk benar-benar memesan daftar blok transaksi ya blok transaksi itu adalah setiap kita melakukan transaksi itu satu blok yang digunakan artinya ketika dapet of group atau validasi transaksi itu mem validasi transaksi itu maka semua blok akan ikut mem validasi sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan adalah bidang ilmu komputer yang telah dipelajari selama beberapa dekade ya jadi udah lama artinya sudah lama ya untuk sistem kesalahan dalam bidang ilmu komputer itu sudah banyak dipelajari kesalahan di komputer itu apa aja sih kekurangan kelemahan di komputer itu nah itu udah lama dipelajari mereka disebut sistem terdistribusi karena mereka tidak memiliki server terpusat tetapi mereka terdiri dari daftar komputer terdesentralisasi disebut node atau peer ya yang perlu sampai pada konsensus tentang apa isi dan jumlah pemesanan blok apa isi dan jumlah pemesanan blok artinya adalah setiap transaksi itu merupakan semisal adalah jumlah beberapa pemesanan di blok ya bloknya blokchain ya mereka juga disebut toleran ya eh apa namanya bentar-bentar oke oke maka juga disebut toleran kesalahan karena mereka dapat mentolelir tingkat tertentu dari node ya nah node itu atau komputer perangkat komputer ya yang salah kedalam sistem miss miss itu adalah kesalahan hingga 33% dari node bisa salah dan keseluruhan sistem terus beroperasi secara normal artinya kesalahan itu ada sementara komputernya terus normal terus berjalan nah ini kesalahan di komputer komputer seperti inilah di IT ilmu komputer seperti inilah yang terus dicari dan dipelajari kenapa kok sistem komputer masih ada hingga 33% kesalahan seperti itu ya jadi sudah dipelajari artinya ini kita diarahkan dulu sama core team dalam white paper ini sebelum loncat katanya untuk membahas konsensusnya pi tapi kita diarahkan dulu untuk memahami ini mempelajari ini ada dua kategori luas algoritma konsensus yang memilih satu simpul sebagai pemimpin yang menghasilkan blog berikutnya ya ingat ya teman-teman ketika kita bertanya-tanya blog itu apa blog itu blog itu adalah satu blog di mesinnya blockchain merupakan satu kotak transaksi artinya begitulah kurang lebih seperti itulah ya jadi satu kalau mungkin disebut di kertas satu lembar lah satu lembar transaksi artinya begitu ya yang sudah ditandatangani tanda tangan pakai kode perasa itu tadi seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya ya dan yang dimana tidak ada pemimpin yang eksplisit tapi semua simpul sampai pada konsensus tentang apa blog berikutnya setelah bertukar hasil dengan saling mengirim pesan komputer sebenarnya kalimat terakhir mengandung banyak ketidakakuratan kalimat terakhir dari mana dari setelah bertukar berhasil dengan saling mengirim pesan komputer nah ini sebenarnya kalimat terakhir mengandung banyak ketidakakuratan tapi itu membantu kami menjelaskan garis besarnya justru problem itulah yang garis besar menjadi pokok bahasan penyelesaian dari perkara misnya atau kesalahannya sebuah IT atau sebuah komputer ya untuk transaksi di algoritma konsensus ini Oke kemudian Bitcoin menggunakan jenis algoritma konsensus pertama ya Bitcoin itu ya semua node Bitcoin bersaing satu sama lain dalam memecahkan teka teki kriptografi makanya untuk memecahkan teka teki kriptografi ini diperlukanlah namanya VGA tingkat tinggi jangan PGA abal-abal karena VGA itu membantu memecahkan kode atau teka teki kriptografi kriptografi itu berupa banyaknya pengkodean ya banyaknya rumus dimana sebuah transaksi itu akan terjadi namun dalam tingkat keamanan yang tinggi ya makanya perlu VG kalau komputer perlu PGA yang harus bagus harus mahal ya karena solusi ditemukan secara acak pada dasarnya node yang menemukan solusi pertama secara kebetulan terpilih sebagai pemimpin putaran yang menghasilkan blok berikutnya jadi secara aca komputer mana yang sebagai leader nanti sebagai pemimpin akhirnya yang lain mengikuti blok-blok yang pertama yang selanjutnya itu ngikutin blok pertama akhirnya makanya itu jadilah namanya disebutnya rantai-rantai daripada blockchain jadi ketika satu komputer di-hack maka komputer lain akan ikut apa memberikan signal bahwa ini afrup tidak itu makanya lebih aman lebih safety nah jadi terpilih ya pemimpin putaran yang menghasilkan blok berikutnya algoritma ini disebut bukti kerja dan menghasilkan banyak konsumsi energi lagi-lagi konsumsi energi karena melibatkan banyak komputer oke itulah pemahamannya oke nah kemudian selanjutnya yang dibahas di white paper ini pengantar tadi pengantar apa tadi pengantar algoritma konsensus yang disederhanakan ya nah sekarang adalah pengantar yang disederhanakan untuk stelar konsensus protokol ya tadi kan Bitcoin sekarang konsensus protokolnya tadi sederhanakan konsensus secara algoritmanya segala secara umumnya nah ini untuk stelar konsensus protokol pi nah disini ini sudah mulai pi ya yang kita bahas pi menggunakan jenis lain dari algoritma konsensus dan didasarkan pada nah jadi apa namanya didasarkan atau secara intinya diutamakan daripada menggunakan stelar konsensus protokol SCP dan algoritma yang disebut Federated Byzantine Agreement atau FBA ya algoritma seperti itu tidak memiliki pemborosan energi tetapi mereka membutuhkan pertukaran banyak pesan jadi ketika ada algoritma disini yang digunakan kenapa jadi tidak perlu menggunakan daripada perangkat-perangkat komputer ya tapi karena adanya Federated Byzantine Agreement ini dia hanya pertukaran by data ya jadi bukan energi bukan energi jadi pemecahan blok-blok tadi ya kalau menggunakan komputer kayak itu kan bukti kerjanya itu bagaimana cara memecahkan blok ya kode-kode algoritma apa kriptografi itu nah kalau ini palopi network ini adalah yang namanya disebut Federated Byzantine Agreement FBA algoritma seperti itu tidak memiliki pemborosan energi karena hanya kita transformasi daripada silangnya data teman-teman seperti itu bukan hanya energi tapi di sini energi terminimalisir tetapi lebih kepada protokolnya protokol algoritma data kemudian tetapi mereka membutuhkan pertukaran banyak pesan ya banyak pesan atau banyak ya bentuknya adalah bentuk pesan data jaring-pesan jaringan agar node-node tersebut mencapai konsensus tentang apa yang seharusnya menjadi blok berikutnya itu tetap non digunakan di sini namun sistem yang digunakan hanya di sini adalah pertukaran pesan di melalui Federated Byzantine Agreement ya setiap node dapat secara independen menentukan apakah suatu transaksi paling palit atau tidak ya buwenang untuk melakukan transisi dan pengeluaran ganda berdasarkan tanda tangan kriptografi dan riwayat transaksi namun agar jaringan komputer menyetujui transaksi mana yang akan dicatat dalam blok dan urutan transaksi dan blok dan blok ini blok itu dan sebagainya lah maksudnya seperti itu jadi ini jaringan komputer itu menyetujui transaksi mana yang akan dicatat seperti itu ya jadi itu sebetulnya lebih kepada makanya hemat energi di sini bukan lagi kriptografi yang dipecahkan tapi adanya apa namanya banyaknya pesan pesan dari node 1 ke node 2 node 3 node 4 dan seterusnya ya makanya bisa melibatkan handphone ya kita menambang by handphone karena memang disederhanakannya seperti itu merapa mereka perlu saling mengirimkan pesan dan memiliki beberapa putaran pemungutan suara untuk mencapai konsensus secara intuitif pesan seperti itu dari komputer yang berbeda dalam jaringan tentang blok mana yang berikutnya akan terlihat seperti berikut saya usulkan kita semua memilih untuk blok A menjadi yang blok berikutnya misalkan ya misalkan komputer ngomong seperti itulah ya saya memilih blok A untuk menjadi blok berikutnya saya memilih blok A untuk menjadi blok berikutnya seperti itu nah ketika itu sama artinya maka akan terkonfirmasi saya mengkonfirmasi bahwa mayoritas node yang saya percayai juga memilih untuk blok A gitu loh dari mana algoritma konsensus memungkinkan simpul ini untuk menyimpulkan bahwa A adalah blok berikutnya dan tidak mungkin ada blok selain A sebagai blok selanjutnya meskipun langkah-langkah pemungutan suara di atas tampak banyak internet cukup cepat ya ini kan kita menggunakan internet jaringan internet tentunya cahat cepat dan pesan-pesan ini ringan sehingga karena kan bentuknya adalah sebuah pesan saja jadi ringan sehingga algoritma konsensus seperti itu lebih ringan daripada bukti kerja Bitcoin gitu loh jelas kan sangat jelas sekali salah satu perwakilan utama dari algoritma tersebut disebut Byzantine Fault Torelan atau BFT beberapa blockchain teratas saat ini didasarkan pada varian BFT seperti Neo dan Ripple nah ini seperti jadi blockchain teratas ya untuk saat ini itu adalah seperti Neo dan Ripple nah intik Neo dan Ripple sudah saya bahas di video sebelumnya yaitu bagaimana memahami pembuatan sebuah kripto atau belajar bersama tentang membuat sebuah kripto itu ada di video saya sebelumnya itu cara membuat kripto sederhana ya jadi disini didasarkan pada varian jadi disana memang ada saya bahas tentang Neo dan Ripple ya ini blockchain sendiri Neo punya blockchain sendiri Ripple juga blockchain sendiri artinya seperti itu dan disana mereka mengadopsi Byzantine Fault Torelan atau BFT ya jadi disini kan Neo dan Ripple itu sebagai blockchain teratas teman-teman seperti itu ya oke satu kritik utama terhadap BFT nah ini ada kritikan ya tentunya dari mungkin disini penjelasan daripada core team ya setelah menganalisa dan lain sebagainya satu kritik utama terhadap BFT adalah bahwa ia memiliki titik sentralisasi nah jadi untuk varian BFT nih blockchainnya BFT itu memiliki satu titik tersentralisasi ya nah ini kelemahan berarti kelemahan dan kekurangan karena itu nantinya akan cenderung tidak safety atau tidak aman karena pemungutan suara terlibat nah jadi terlibat pemungutan suaranya terlibat ada ada pusatnya itu terlibat kumpulan simpul yang berpartisipasi dalam quorum nah pemungutan suara ditentukan secara terpusat oleh pencipta sistem pada awalnya gitu jadi pemungutan suara yang pencipta sistem ikut ikut ngasih keputusan ini jadi problem sama aja dong kan gitu ada ada sentralisasinya satu titik itu aja yang kelemahan daripada BFT nah kontribusi BFA adalah bahwa alih-alih memiliki satu quorum yang ditentukan secara terpusat ya setiap menetapkan quorum irisan quorum irisan quorum irisan oke saya irisannya ini artinya apa ya ya intinya seperti itulah teman-teman ya saya mungkin bilahan atau bilahan daripada quorum itu sendiri mungkin kayaknya quorum irisan mereka sendiri oke lah next yang ada yang pada gilirannya akan membentuk quorum yang berbeda oh iya 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 jadi apa namanya pada giliran oh iya berarti ketika transformasi daripada algoritma itu sendiri ketika gilirannya itu terjadi maka membentuk quorum yang berbeda oke oke jadi membentuk quorum yang berbeda oke kita coba baca dulu node baru dapat bergabung dengan jaringan node baru dapat bergabung dengan jaringan dengan cara yang terdesentralisasi oke 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 jadi ketika itu terjadi quorum irisan ya dalam node mereka sendiri itu maka akan membentuk quorum yang berbeda nah quorum yang berbeda inilah ketika ada node baru maka itu node baru itu bergabung dalam jaringan maka dengan cara yang terdesentralisasi oke 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 teman-teman kalau kurang paham bahasa IT daripada blockchain mungkin nanti saya ada simpulan sedikit aja ya mereka menyatakan node yang mereka percayai dan meyakinkan node lain ya apa namanya untuk mempercayai mereka tetapi mereka tidak harus meyakinkan otoritas pusat manapun artinya satu kritik ini berarti karena memang satu ada pencipta terlibat dalam mengambil pemungutan suara yang akhirnya kenapa yang akhirnya disitu ada quorum irisan daripada celah ya celah dari quorum yang harusnya terdesentralisasi jadi ketika node atau komputer ya ikut menambang atau ikut andil dalam sebuah transaksi BFT ini blockchainnya bukan blockchain pay ya bukan blockchain ini juga tapi ini BFT ya apa namanya dia akhirnya apa ini kelemahan yang dibahas disini kelemahan teman-teman ya akhirnya mereka akan berkurang ya daripada otoritas untuk transaksi itu sendiri tetapi mereka tidak harus meyakinkan otoritas pusat manapun ya sebetulnya karena hanya satu celahnya jadi tidak perlu juga meyakinkan ngambil keputusan dari sentral ya dari apa namanya pemungutan suara celah daripada pencipta itu sendiri tadi ya karena walaupun menetapkan disini ada nodenya quorum irisan tadi di mereka sendiri tetapi tetap akan terbantu ketika nanti ada namanya node baru yang ikut di transaksi itu yang langsung terdesentralisasi oke next lah teman-teman SCP adalah salah satu contoh FBA ya jadi stelar konsensus protokol adalah salah satu contoh FBA alih-alih membakar energi seperti dalam bukti algoritma konsensus kerja Bitcoin node SCP mengamankan catatan bersama dengan menjamin bahwa node lain dalam jaringan sebagai dapat yang dipercaya artinya catatannya dapat dipercaya setiap node dalam jaringan membuat irisan quorum jadi setiap jaringan berarti artinya dia membuat satu apa namanya irisan quorum itu coba kita cek ya teman-teman ya nah ini teman-teman ya coba kita cek nah ini peserta sorry sorry quorum adalah jumlah paling sedikit dari peserta musawarah yang harus hadir agar poting dapat dilaksanakan keputusan dianggap sah tapi itu tapi itu intinya sampel daripada real ya kita ketika melakukan musawarah ya ketika melakukan perjanjian dengan adanya tim misalkan ada lima orang sepuluh orang nah jadi tapi ini secara digital teman-teman ya jadi secara digital bahwa disini coba node SCP mengamankan catatan bersama artinya dari catatan quorum tadi dengan menjamin bahwa node lain node lain itu berarti komputer yang lain yang lainnya makanya kan node di kita ada berapa kemarin kalau nggak salah dipain network itu udah jutaan ya udah satu juta lebih node ya nah dalam jaringan sebagai dapat dipercaya dapat dipercaya terlebih sudah dipalidasi oleh KYC artinya untuk melegalkan daripada algoritma konsensus ini kita terbantu dengan KYC dengan jumlah node yang banyak maka disitu bisa dikatakan quorum quorum yang terbentuk adalah betul-betul apa namanya bisa dipercaya ya lebih daripada bisa dipercaya karena memang node kita itu udah banyak banget teman-teman ya jadi pi network ini udah banyak banget yang menggunakan node ya bukan hanya handphone dapat dipercaya setiap node dalam jaringan membuat irisan quorum jadi membuat satu ini ya bahasa irisan itu mungkin disini satu pendapat atau satu persetujuan persetujuan daripada musawarahnya kalau ibarat kata musawarah ya tapi ini kan komputer node jadi algoritma yang dipakai konsensus algoritma secara komputer dengan apa dengan kita hanya ikut mengklik satu hari sekali artinya sudah ikut dalam irisan quorum tersebut yang terdiri dari node lain dalam jaringan yang mereka anggap dapat dipercaya quorum dibentuk berdasarkan irisan quorum anggotanya nah jadi anggaplah satu node kalau kita di rumah ada tiga node dan tiga handphone berarti ada enam ya ada enam irisan quorum tentunya dan validator hanya akan menerima transaksi baru jika dan hanya jika proporsi node dalam quorum mereka juga akan menerima transaksi tentunya automatically seperti itu tentunya ketika transaksi dilakukan node yang lain juga akan mengikuti ya memvalidasi daripada transaksi tersebut ketika validator di seluruh jaringan membangun quorum mereka ya disini kita sudah terbangun nih node kita sudah satu juta lebih ya kemarin belum ponsel wah udah luar biasa lah quorum ini membantu simpul untuk mencapai konsensus tentang transaksi dengan jaminan keamanan ya jelas kita itu sebetulnya kalau dibilang aman itu sudah aman banget teman-teman bayangkan 50 juta user pengguna ketika aktif semua anggap yang aktif 30 juta gimana gak aman teman-teman artinya begitu ya karena semua terlibat dalam satu transaksi saya transaksi disini ini yang lain terlibat untuk afrovisasinya secara simbul secara simbul daripada eh apa simpul daripada irisan quorum itu hingga dapat dipercaya dari pesan-pesan yang dikirimkan di setiap node atau handphone ketika transaksi itu terjadi ya Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang stellar konsensus protokol dengan menonton video pendek 7 menit penjelasan ini atau melihat ringkasan teknis SCP ini nah ini video ini saya nggak tahu dimana karena di apa di aplikasi juga kita nggak ada kan jadi ya nanti bisalah teman-teman cari ini untuk apa namanya mana ini nih ringkasan materi SCP stellar konsensus protokol cari aja di YouTube mungkin adalah teman-teman ya dipelajari maksudnya seperti apa dan bagaimana teknisnya disana dipelajari ini kan disini white paper hanya gambaran saja ya nanti kita sama-sama pelajarin lah ya oke selanjutnya ini sampai sini aja nih nah kita untuk video ini pi mengadaptasi stellar konsensus protokol mengadaptasi ya SCP oke algoritma konsensus pi dibangun di atas SCP artinya yang diutamakan untuk pi network ini algoritma konsensus di sini di white paper sudah jelas ya jadi ya banyak yang nanya-nanya nih konsensus pi sebetulnya pakai apa dan bagaimana nah ini sudah dijawab di white paper algoritma konsensus pi dibangun di atas SCP yaitu stellar konsensus protokol teman-teman ya jadi sudah jelas jadi jangan nanya-nanya lagi sebenarnya konsensus eh apa apa ini gimana nah ini pakai algoritmanya algoritmanya algoritma gimana gitu misalkan pertanyaannya nah ini seperti ini teman-teman ya jadi ada konsensus pi dibangun di atas SCP oke SCP telah terbukti secara resmi ya jadi 2015 ya secara resmi dibangun 2015 dan saat ini di implementasikan dalam stellar network tidak seperti stellar network yang sebagian besar terdiri dari perusahaan dan institusi ya nah sebagai node pi bermaksud untuk mengizinkan perangkat individu ya baik node ataupun ponsel di sini perangkat individu berkontribusi pada tingkat protokol dan mendapatkan hadiah jadi berkontribusi pada tingkat protokol dalam setiap transaksi tapi mendapatkan reward ya termasuk ponsel laptop dan komputer artinya laptop dan komputer bisa dipilah nah ini jenis mungkin yang berbeda di bawah ini adalah pengantar tentang bagaimana pi menerapkan SCP untuk memungkinkan penambangan oleh individu nah jelas ya teman-teman ya makanya eh ketika nanya konsensus pi ini yang digunakan teknologinya seperti apa dan bagaimana di white paper di jawab di sini adalah pi mengadaptasi stellar kondensius protokol oke seperti itu dan ini ada empat peran ya sorry ada empat peran yang dapat dimainkan pengguna pi sebagai penambang pi nah ini empat peran ini next video teman-teman ya untuk saat ini sampai sini dulu kita belajar bersama dan saya juga eh apa namanya terus mempelajari terus memahami agar terus saya pun menambah menambah dan menambah sudah itu aja nggak ada lain ya ketika ada penambahan kita bisa dimanfaatkan penambahan itu untuk orang lain ya tujuannya seperti itu teman-teman oke ini untuk yang empat peran ini next video kita bahas mungkin yang part ini sampai sini dulu mudah-mudahan bermanfaat terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan ya mudah-mudahan ini bermanfaat bila terpikir udah ya assalamualaikum warahmatullah wabarokatuh terima kasih terima kasih